Unit Resmol Polres Tulung Agung, Jawa Timur berhasil menangkap satu dari beberapa pelaku perampokan dengan modus pecah-kaca dan kempesban di wilayah mereka. Kapolres Tulung Agung, AKBP Taat Resdi, menginformasikan penangkapan tersangka utama berinisial KSI 37 tahun yang diidentifikasi sebagai otak serangkaian pencurian dan perampokan dengan modus pecah-kaca serta kempesban. KSI diketahui terlibat dalam serangkaian kasus pencurian serupa di wilayah Malang, Belitar, dan Kediri. Modus operandi, pelaku sangat terencana bahwa pelaku melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon korban yang membawa uang atau barang berharga. Pelaku kemudian menusuk ban kendaraan korban dan mengikuti hingga korban berhenti. Saat korban memperbaiki ban, pelaku mengambil barang berharga yang ditinggalkan. Dalam beberapa kasus, pelaku juga memecah kaca mobil untuk mencuri barang di dalamnya. Dua kasus pencurian yang terungkap melibatkan korban AS dari Belitar yang kehilangan uang tunai 71 juta rupiah dan HEJ 32 tahun dari Ponorogo yang kehilangan tas berisi laptop dan pakaian. Kasus AS terjadi di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol pada 9 September 2024 lalu. Sedangkan kasus HEJ terjadi di Desa Pejotangan pada 7 September 2024 lalu. Setelah penangkapan KSI, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya sepeda motor, alat untuk menusuk ban, dan memecah kaca, serta sisa uang hasil kejahatan. Sementara itu, beberapa tersangka lainnya masih dalam pengejaran petugas dan masuk dalam daftar pencarian orang. Akibat perbuatannya, KSI dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaiman pidana penjara minimal 9 tahun. Polres Tulung Agung menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus pencurian ini. Terima kasih telah menonton!